musik 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 ya guys, welcome back to my channel Adi Manggala channel hari ini spesial aku akan unboxing dan review figur dari Joker Joaquin Phoenix kalau dulu aku sempat review dari Toys era ya kali ini aku akan review dari brand SW Toys ini gede guys barangnya masih baru, ini baru aku terima awal Agustus cuman aku baru sempat unboxing sekarang guys kita lihat seperti apa barangnya karena di luar sana kolektor di luar Indo itu udah bahas figur ini guys, katanya sih ini lebih bagus dari Toys era lebih bagus dari M Toys woi gila seperti apa ya jujur Toys era saya udah terjual guys gara-gara aku udah PO ini mau dateng jadi aku jual di Toys era nya sayang sih, cuman gimana ya kayaknya kebanyakan Joker nya versi Joaquin Phoenix gak bisa dipajang juga gitu loh dan katanya ini headscope nya lebih bagus loh karena ini lebih murah kurang lebih di harga PO nya 115 USD kurang lebih di harga 1,7 1,7 sedangkan Toys era sekarang itu aja harganya yang baru bisa 3,2 tapi second nya jatuh guys ya kurang lebih di 2,6 2,5 lah itu guys second nya gila ini kira-kira gimana ya S-Wade Toys ini penampakannya oke, kita langsung review oke, kita mulai review nya dari box art nya nah ini tampilannya gelap semua ya warnanya gelap dan ini adalah gambar foto dari prototipe nya guys kita lihat aja gambar prototipe nya itu likeness nya gila ya menurutku sih mirip dengan Joker Joaquin Phoenix ya disini ya dan ini style rambut nya ini aku suka guys ya ini polos banget gak ada apa lagi gak ada pembuatnya siapa headscope nya siapa gak ada polos guys S-Wade Toys lihat isinya udah keliatan ya figur nya oke guys ini dia packaging dalam box set nya ya dapet handset 3 pasang dapet bunga terus dapet ini senjatanya oke kita lihat dulu perbagian ya dari handset nya ini sekilas kok handset nya ini keliatan gimana ya kulit nya putih banget ya pale-pale banget dan tidak istimewa ya beda dengan Toys era yang dia detail apanya itu kayak pigment-pigment nya dibuat sedangkan ini S-Wade Toys sangat sederhana ya keliatan seperti body third party yang murah itu biasanya guys ya tapi ini gak masalah nanti kita bisa ganti dengan handset nya mungkin punya hot toys ya yang ada keliatan kayak pigment nya kemudian ini dapet aksesoris berikutnya ada ini max nya ya badut nya ini oke nah ini kekurangannya ya kalau di Toys era dia ada tali nya guys bisa dipakai ya sedangkan ini gak ada guys wah oke itu mungkin ya kekurangan ya aksesoris nya kemudian dapet bunga nah ini dia lebih simple ya bunganya ya bunganya lebih simple tapi gak tau ya movie accurate yang mana gitu ya nanti coba aku kasih scene nya di film nya ya bunganya seperti apa oke terus kemudian dapet ini wah ini pistol nya ya nah ini lumayan guys ini bahannya plastik semua ya kalau di Toys era itu dia die cast cuman kayaknya ini lebih movie accurate ya kalau di Toys era itu kan all black gitu kan kalau sedangkan di film nya itu dia agak kecil size nya dan ini memang bener ada kayak unsur kayu nya ya senjata nya yang dia pakai tembak di acara Murei itu ya atau di rumah sakit saat dia jatuhin pistol ini ya dan yang terakhir kita lihat figure nya guys wow ini eee warnanya dia merahnya lebih gelap sih ya mungkin cahaya nya terlalu terang coba aku matikan sebentar ya nah tuh guys nah tetep aja ya keliatan lebih terang tapi kalau aku lihat ini langsung ini warnanya dia merahnya lebih gelap ya agak agak marun sih kalau Toys era itu dia warnanya lebih cerah guys menurutku ini lebih warnanya lebih movie accurate ya dan bodinya juga lebih kecil terus suit nya ini lebih slim ya aku lihat ini lebih slim waduh ini udah ada jamur guys wah gila ini mungkin kelamaan di box set sedangkan S.W. Toys tidak menyertakan itu ya silica gel itu ya jadi ini ada jamur ya nanti gampang tinggal dilap aja kalau parah banget baru dicuci ya oke oke sekarang aku review ini headscope nya yang ngeri ini wusss wow nah ini yang guys yang aku cari ini ini dia ekspresi yang aku cari rambutnya juga aku suka yang style nya yang ini ya guys ya wah mantap ini guys tuh 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 ya kita lihat disitu detail nya oke ini ya mirip dengan M Toys ya sejelas mirip dengan M Toys tapi nah disini aku suka ini ada seperti dia pakai ada pori-pori nya yang kelihatan gitu guys ya wah ini keren nih guys ya kalian lihat itu kan seperti pori-pori pipi nya kelihatan hidup gitu ya wah ini sih ya 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 nice headscope warna rambutnya juga mungkin kurang hijau terang dikit kali ya ini kita lihat coba lagi detail boots nya oke boots nya bagus ya oke kurang gelap dikit ya kurang gelap dikit warnanya hmm coba nanti aku kasih fotonya di sebelah sini ya di movie nya seperti apa dia sepatu guys detail nya wow oke dapet close kaki oke ini dia guys tampilannya dia tanpa judge nya itu ya gini aja udah bagus gitu ya slim nya tuh apa ya slim nya tuh dapet gitu ya karena pants nya itu juga dibuat slim fit di body ya beda dengan punya Toys era yang kelihatan besar bahkan pasaknya Toys era tuh ke bawah guys kalau seingat seingatku ya makanya kelihatannya celananya besar sedangkan Sway Toys ini bagus ya begitu fit di body nya jadi ya lebih movie accurate ya walaupun mungkin ini kurang kurus lagi ya gitu terus untuk judge nya ini kalau brand M Toys itu dia lebih panjang ya guys ya dia lebih kepanjangan jadi kalau saranku buat para kit basher yang ingin kumpulin part-part terbaik dari tiga brand ini ya ya kalian bisa untuk dari headscope kalian bisa pakai punya nya SW Toys ini Toys era yang headscope nya yang smile nah itu yang paling oke sih dari Toys era kalau dua headscope sisanya tuh menurutku agak kurang ya paint nya kurang paint aplikasi nya tapi kecuali kalian bisa repaint lagi bisa lebih bagus lagi di headscope dari Toys era itu guys kalau dari kostum udah pasti kalian harus pakai punya nya SW Toys menurutku ini yang paling movie accurate ya ya walaupun mungkin warnanya kurang maroon ya tapi oke lah kalian yang sudah punya Toys era Joker tinggal kalian incer sweep nya ini SW Toys atau headscope nya ini udah cukup gitu guys ganti itu kostum nya Toys era itu terlalu besar itu guys hehehe ya oke satu yang aku temukan lagi yang aku sayangkan dari SW Toys ini adalah bodi nya ya jadi bodi nya itu bagian ini fit nya ini led toy nah ini ini kita akan mengalami kesulitan saat kita pengen pose dia mungkin lagi menari gitu ya atau mungkin one feet stand gitu ya gak bisa itu guys mungkin dia lagi menari begini ini agak kesulitan nih bodi ini guys gak bisa ya agak sulit nih karena ini ya sendinya kurang seret beda dengan bodi Toys era guys seperti yang pernah aku review bodi Toys era joker joker itu seret banget sendinya karena ini kita lihat sistemnya beda ya ada gerigi-geriginya jadi tiap tekukan itu bagus banget untuk nahan kesimbangan dan bagian bawahnya ini ini juga sendinya kerap banget guys seret uh ya tuh ini kelebihannya bodi Toys era joker nih makanya ini aku simpen satu nih ya aku simpen nih bodinya cuman sayangnya bodinya ini agak tinggi guys itu aja sih sayangnya nah kalau bodi SP Toys tadi kalian lihat kan kualitasnya ya bisa dibilang kurang bagus sih itu aja sih untuk review nya ya guys ya oke jangan lupa guys untuk like nya jika kalian suka video ini dan komen nya ya guys ya bagaimana menurut kalian dan figure SW Toys Joker Joaquin Phoenix ini guys ya mungkin buat yang udah punya Toys era joker ya bisa tergoda ya untuk ini ya gitu jadi aku sudah utarakan tadi pendapatku tentang figure ini dibandingkan dengan Toys era tapi kalau aku disuruh pilih antara tiga brand Toys era M Toys dan SW Toys ya aku pilih ini guys gitu jadi buat kalian yang belum punya figure Joker Joaquin Phoenix pilihan kalian untuk sementara untuk saat ini menurutku ini sih guys ya harganya lebih murah ya dibandingkan Toys era kalau M Toys udah barangnya udah susah itu guys dicari karena gak salah M Toys yang pertama keluar kemudian Toys era dan yang terakhir adalah SW Toys gitu guys oke guys ya sekian reviewnya guys thanks for watching see you in the next video bye-bye